Kita akan membuat gula halus menggunakan Grand Blender Signora Cara pasannya jangan lupa disini ada tanda Kita letakkan disini secara pas sampai ini Kita isi gula 200 gram ya Sekali blender 200 gram Nah itu kita tutup Kita putus ke angka 1 Selanjutnya ke angka 2 Kurang lebih 2 menit Setelah 1 menit kita masikan Nah ibu lihat hasilnya Nah kalau ibu merasa kurang halus ya Kalau merasa kurang halus tinggal ditambahkan lagi Kalau saya merasa cukup ya Kita pindahkan 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 Oke kita akan mencoba menggunakan grain blender dengan bahan kering Jangan lupa tombol yang ada disini harus pas disini ya bu ya Jadi ini harus benar-benar pas baru kita klik Nah disini kita akan mencoba dengan ketumbar Nah ketumbar ini termasuk bahan kering yang agak sulit dihaluskan Bagaimana dengan grain blender ini? Ibu coba isi, usahakan jangan sampai terlalu penuh Ya setengah daripada alat ini saja Setelah itu kita tutup, kita pegang sebentar Kita tutup, kita blender hanya 1 menit Oke, satu Kita matikan, nah kita lihat hasilnya Wow, halus sekali, hanya 1 menit Kita tuang Nah inilah hasil ketumbar dari grain blender Hanya 1 menit Akan disini Setelah itu kita bunyi Nah, tuangkan merica kurang lebih sekitar 100 gram Ya, jangan terlalu penuh Untuk menggiling yang kering-kering Sebaiknya setengah daripada wadah gelas ini Nah setelah itu kita tutup Kita blip Oke, setelah 1 menit kita matikan Kita lihat hasilnya Wow, sudah halus Ya, jadi kita bisa membuat merica asli sendiri di rumah Nah, kalau ibu mau lebih halus lagi Ibu tinggal nambahkan waktunya Tapi menurut saya ini sudah cukup halus ya bu ya Kita bisa melihat, sudah bertepung sekali Oke, kita tuang Ini adalah hasil dari merica bubuk Menggunakan grain blender signora Hanya butuh waktu 1 menit saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!